Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan pidato terakhir dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jabatan Retno sebagai Menteri Luar Negeri akan berakhir pada 20 Oktober bulan ini. Dalam kesempatan tersebut, Retno merespons pidato Perdana Menteri Israel sebelumnya. Retno yang mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Hingga tugas terakhirnya, Retno Marsudi konsisten menyuarakan isu Palestina dalam berbagai Sidang PBB. Dalam pidato PBB terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, isu Palestina mendominasi isi pidato menu Retno di sesi Dewan Umum PBB. Dalam pidatonya, Retno merespon pidato Perdana Menteri Israel pada Jumat lalu. As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their home safely. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Retno tekankan pentingnya reformasi DKPBB sebagai jalan penting penyelesaian konflik Timur Tengah. Apa yang terjadi di luar gedung ini, terutama yang terjadi di Libanon, membuat kita semakin kuat untuk mencoba menyelesaikan masalah ini di gedung ini. Tapi sekali lagi, bola ada di Dewan Keamanan PBB, terutama para pemegang Vito. Selama seminggu di perhelatan Majelis Umum PBB, isu Palestina mendominasi topik diplomasi Indonesia. Total, Retno hadiri 23 pertemuan besar dan 86 pertemuan bilateral. Sidang Majelis Umum ke-79 ini menjadi sidang terakhir Retno di PBB. Rata Marsudi telah mewakili Indonesia dan berpidato di sesi debat umum selama 4 kali dalam masa jabatannya. Dan pada bulan November mendatang, Rata Marsudi akan menjalani fungsi barunya sebagai utusan khusus seksien PBB untuk isu air. Rata Marsudi menjadi orang Indonesia pertama yang pernah ditunjuk oleh seksien PBB untuk posisi utusan khusus. Utusan khusus isu air ini adalah perwakilan seksien PBB untuk atasi krisis air global. Meski tetap berbasis di Jakarta, Retno akan jalani fungsi barunya dari Jakarta dan juga New York. Berbakal pengalaman 10 tahun sebagai Menteri Luar Negeri, di bawah Retno, Indonesia telah tempati berbagai posisi berpengaruh di panggung global. Termasuk anggota tidak tetap PBB, Ketua ASEAN, Ketua G20, dan Tuan Rumah Penyelenggaraan UN Water Forum atau Forum Air PBB. Pencapaian ini dianggap membuat Retno ditunjuk sebagai utusan khusus PBB. Special Envoy ini harus orang yang disukai, orang yang perkataannya didengar oleh semua negara anggota PBB. Apalagi beliau akan bicara hal-hal yang cukup sensitif ya. Sosok Retno Marsudi semakin mendapat sorotan di periode kedua Jokowi-Dodo yang selalu absen dalam perhelatan sidang majelis umum PBB. Di periode pertama Jokowi-Indonesia selalu diwakili wakil presidennya Yusuf Kala. Dari Markas Gedung PBB di New York, Randy Wu Caksana dan Taris Hirziman, VOA.